Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level pada video kali ini Saya ingin membahas analisa ANTM atau ANTAM ya, saya sebutnya ANTAM aja Biar lebih mudah, atau ini aneka tambang terbuka Ya ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 28 Maret kemarin 2023 Dan hari ini tanggal 29 Maret 2023 harganya naik cukup tinggi ya 4,26% ke 2080 Pertama kita akan cek dulu ya kinerja harga sahamnya Nah kalau kita cek ini cukup oke ya kalau dipegang jangka panjang Terutama kalau teman-teman pegangnya baru 3 tahun Ya ini naik 352% teman-teman ya Untuk 1 tahun kebetulan lagi negatif ya Namun secara overall kemungkinan yang pegang saham ini ya sedang floating profit ya Kemungkinannya, kecuali yang 1 tahun ya Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham ANTAM ini dari 4 analisa Yang pertama analisa fundamental secara umum, kemudian seasonality Bendarmologi ya, bagaimana nanti oper-operan sahamnya setahun terakhir Dan teknikal nanti kira-kira harga sahamnya akan bergerak kemana Oke, kita akan bahas terlebih dahulu sedikit tentang ANTAM ya Jadi ANTAM ini bergeraknya di bidang pertambangan dan pengolahan dan pemasaran mineral Ini anggota dari Mine ID, Mining Industri Indonesia, BUMN Holding Indonesia Perusahaan ya Jadi kira-kira itu saja ya Mestinya sudah banyak tahu ya Kemudian ini sudah listing di Bursa 97 Dengan IPO price-nya 1.400 Pernah split 1 banding 5 Jadi harga IPO-nya sebenarnya Rp280 Ya, dan sekarang harganya sekitar Rp2.000 Jadi naiknya cukup besar dari harga IPO-nya Nah, ini kira-kira teman-teman ini gambaran ANTAM ya Dia ngapain aja Jadi dia ada nikel Jadi pertambangan, ada emas, ada bauksit ya Paling besar memang didominasi oleh emas Ya, emas ANTAM ya Jadi dia ada dari hulu, nambang, kemudian hilir Ya, dan ini menghasilkan produk hilirnya Ya, kira-kira seperti itu ANTAM Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerja jangka panjangnya ya Kalau kita lihat di sini Sejak 2017 itu mulai meningkat sebelumnya flat ya Ini mulai naik dan naiknya cukup eksponensial Ini 45 derajat ya, cukup tinggi Laba kotornya pun demikian Ya, kemudian laba usahanya Ini juga naik Ini sempat merugi ya Di 2014 sampai 2016 Ya, untuk laba bersihnya juga sama Ini sempat merugi 2014 sampai 2016 Namun yang lainnya ini positif ya Jadi ini adalah kinerja tertingginya Sejak 2010 Ya, mestinya ini tertinggi sepanjang masa ya Oke, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya Ini beban pokok penjualannya menurun teman-teman ya Dari 87 menuju ke 82 sehingga laba kotornya meningkat Beban usahanya ini naik tipis Ya, namun secara laba usaha masih naik tinggi Jadi dari 4,7 ke 8,6 Ya, disini ada penghasilan lain-lain 2,8% Yang sebelumnya beban lain-lain Ya, untuk laba bersihnya ini naiknya cukup tinggi ya Dari 1,1% ke 8,3% Jadi secara nominal juga tertinggi Dan secara prosentase dari pendapatan Ini juga pendapatan tertinggi sepanjang masanya Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya ya Laporan keuangan yang sudah dirilis tahun 2022 Ya, dibandingkan dengan tahun 2021 Pendapatannya naik 19,5% Labah kotornya naik 29,1% Dan laba usahanya naik 43,9% Labah bersihnya melonjaknya 2 kali lipat ya Karena ada penghasilan lain-lain cukup tinggi ya 1,2 triliun Ya, kalau kita lihat dari prosentasenya Ini turun tipis beban lokok penjualan Kemudian beban usahanya juga turun tipis ya Kemudian penghasilan lain-lainnya naik Jadi ini mendukung sekali ya Untuk laba bersihnya naik ya Oke Sekarang kita akan masuk ke valuasinya ya Pada saat video ini dibuat Itu valuasinya PBV 2,11 Dan pairnya 13,08 Kalau kita bandingkan Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Ini sebenarnya PBV-nya sudah di atas teman-teman ya Jadi ini di atas rata-rata tahun-tahun sebelumnya Kalau untuk pairnya Ini memang di bawah tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya Kalau kita lihat ROE-nya disini cukup oke 16,11% Tapi karena kita bayarnya di PBV 2 Maka earning yield yang kita dapat hanya 7,64% Jadi ini masih di bawah 10% Menurut saya ini mahal teman-teman ya Kemudian kalau bagi dividen ini sebenarnya Tidak rutin bagi dividennya Ini pernah bolong tahun 2015, 2016, 2017 Ya waktu rugi itu teman-teman ya Tadi kan ada yang rugi ya Tidak bagi dividen jadi tidak rutin Namun kalau profit Dia bagi dividennya Dia tidak bagi kalau negatif saja Terakhir itu yieldnya 1,86% Dan ini sudah tutup tahun EPS tutup tahun 2022 Tertinggi ya 1,59% Dan kalau misalnya kita lihat dari historicalnya Anggap saja dia akan membagikannya 35% Tapi rasanya tidak mungkin ya Kemungkinan dia akan membagikan 50% Kenapa? Karena yang 7,7% saja dia baginya 50% Apalagi yang 1,59% Kemungkinannya 50% Jadi saya anggapnya ini 50% saja ya Kalau ini kan profitnya kecil-kecil teman-teman ya 50% berarti 79,5% Di harga saat ini 2080 Jadi kira-kira yieldnya 3,82% Nah untuk seasonality-nya sendiri Ini cukup menarik teman-teman ya Karena bulan April memang berpotensi untuk naik Dan 3 tahun terakhir di bulan April juga selalu naik Ya kalau kita lihat di sini Juga beberapa tahun terakhir Kecuali 2022 negatif ya Ini positif terus ya Bahkan ini tahun 2020 Malah beggar ya teman-teman ya Malah beggar Pada saat COVID ini ya Malah habis turun Kemudian malah naiknya Kencang sekali Oke Kemudian ini adalah Benda remologinya Kita akan cek Kepamilikannya Tadi ada di PT Inalum ya 15,6 miliar lembar saham Ada di masyarakat Dan negara Republik Indonesia Hanya satu Lembar ya Kemudian ini ada Direksi yang punya ya Tapi gak terlalu besar Hanya 6 ribu Jumlah pemegang sahamnya ini Cukup banyak ya Namun secara overall Ini sedang berkurang Di Februari malah bertambah lagi Tapi secara overall Dari September ini berkurang Ya kalau kita lihat disini Partisipasinya 22,3% Jadi sebenarnya ya Cukup berpengaruh ya Namun gak terlalu signif Gak terlalu dominan Tapi kalau kita lihat disini ya Dari Oktober, November, Desember Januari, Februari Dan Maret ini Dia mulai mendekati Ke angka 30 Jadi mungkin Bisa diperhitungkan juga Teman-teman ya Apalagi Netbuyanya dia 6 bulan terakhir 2,3 juta lot Jadi ini cukup besar Ya Dan Maret ini juga Dia sedang mengkoleksi lagi ya 148 ribu lot Oke sekarang kita akan masuk Ke lebih detail ya Apa yang terjadi Di saham Antam ini Setahun terakhir Ya setahun terakhir Pindah-pindahnya seperti apa Kalau kita cek Pemilikannya dulu Untuk lokalnya Ini kan 8,3 ya 8,3 M ini Berarti cuman yang di masyarakat Berkurang sedikit ya 8,4 Di sini 8,3 Ya jadi ini yang berada Di masyarakat saja Teman-teman ya Oke Kepemilikan terbesar Ada di lokal 59% Dan kedua asing ya 40,47% Kalau kita lihat Terbesar di lokal ini Dikuasai yang Paling domina adalah Investor retail kita Teman-teman ya Investor retail lokal Kemudian yang kedua Ada insurance Ya Untuk investor asing Ini yang menguasai Paling banyak adalah Reksa dana Kemudian dana pensiun Ya Dan ini ada Others Oke Kalau kita lihat Apa yang terjadi Perpindahannya Jadi kita lihat dulu Dari yang minusnya Paling besar itu Ada reksa dana lokal Jadi ada reksa dana lokal Yang buang barangnya Teman-teman ya Ini buang barang Kemudian dia sempat naik lagi Beli lagi Kemudian dia mulai buang lagi Ya terbesar pertama Yang buang barang adalah Reksa dana lokal Jadi ini uang besar Big money Kemudian terbesar kedua Investor retail lokal Investor retail lokal ini Dari Februari tahun lalu Buang Kemudian dia mulai naik lagi Mulai beli lagi Dan ini mulai turun lagi Teman-teman ya Dia mulai turun lagi Seperti yang tadi kita lihat ya Kepemilikannya turun Dan jumlah investornya juga turun Ya secara overall Dari Februari ke Februari Masih minus 3,79% Nah siapa yang menampung Yang menampung Terbesar pertama adalah Reksa dana asing Jadi ini uang besar juga ya Uang besar juga yang menampung Kemudian dana pensiun Yang menampung juga Besar juga Uang besar juga Kemudian ini ada others Others ini kita nggak bisa tahu Namun ini sangat rutin Dan menambahnya cukup signifikan Yang terbesar ketiga ini Ada asuransi lokal Jadi Yang menampung adalah Uang-uang besar Uang besar menampung Jadi ini bisa dikategorikan Sebagai sedang akumulasi Meskipun yang mengakumulasi ini Beda teman-teman ya Ada yang dana pensiun Ada yang reksa dana Ada yang others Ada yang lokal juga ya Namun ini Keempat-empatnya adalah Uang besar Yang buang juga uang besar Namun ada yang Uang kecil-kecilan Yang ikut buang teman-teman ya Oke Saya memutuskan untuk Mengikuti investor asing aja Di sahab antam Ya Karena di partisipasinya juga Mulai menaik Mulai naik Jadi untuk Asing disini Terlihat sedang Akumulasi Di bulan Maret ini ya Meskipun dia sempat buang Disini Kemudian dia mengakumulasi Dan Hari ini adalah Akumulasi tertingginya dia Di bulan Maret Cukup agresif di hari ini ya Tinggi banget Ini bar hijaunya Sementara kalau kita lihat Di broker summary ini Sebenarnya Kelihat sedang distribusi ya Satu broker ini Distribusi ya Namun saya lebih memilih Untuk mengikuti Investor asing di sahab antam Kalau teman-teman Mau mengikuti yang lokal Silahkan ya Sedang ada distribusi Kenapa? Karena tadi Reksadana ini Ya memang Ada satu Satu reksadana yang sedang Distribusi besar-besaran ya Jadi di broker summary-nya Nampak disini Sedang distribusi satu Satu aja Teman-teman ya Namun yang nampung Nanti kan beberapa ya Jadi kelihatannya Sedang distribusi Namun kalau kita lihat Dari investor asing Ini sedang akumulasi Oke Sekarang kita akan bahas Dari technical-nya Ini likuiditasnya Sudah oke ya Nggak perlu dipertanyakan lagi Sehari 173 M Ya ini sedang sideways Teman-teman ya Sedang ranging aja Disini Nggak bergerak naik Atau nggak bergerak turun ya Cuma ranging Naik turun Naik turun Naik turun Nggak naik terus Atau turun terus Enggak Ya jadi Kalau tadi Berdasarkan tadi Fundamentalnya naik Kemudian Sedang diakumulasi Juga Dari seasonal lead-nya Juga potensi April naik Maka Kemungkinan besar Ini akan Melanjutkan kenaikan Teman-teman ya Melanjutkan kenaikan Di bulan April Kemungkinan bisa ke 2410 Ya namun Habis itu dia Kemungkinan akan Ada koreksi Teman-teman ya Mungkin bisa kembali ke sini Ya jadi kira-kira itu ya Kalau misalnya saya boleh Coret-coret Di grafik Analisa teknikal Nah terakhir teman-teman ya Resumnya Tadi fundamental Kinerja jangka panjangnya naik Kinerja jangka pendeknya naik Valuasi mahal Tidak rutin bagi dividen Namun Kalau profit Pasti bagi dividen Jadi Karena 2022 profit Mestinya 2023 bagi dividen Dengan forecast-nya 3,82% Untuk seasonality Tadi juga ada potensi Naik di bulan April Bandarmologi juga Sedang mendukung ya Sedang diakumulasi Terutama investor asing Meskipun ada Satu Periksadana lokal Yang buang secara besar Namun Ada 4 Uang besar juga Yang menampung ya Kemudian secara teknikal Lagi sedang ranging ya Di 1780 Ke 2410 Dan gak lupa teman-teman ya Disclaimer Jadi Analisa yang saya paparkan Di Youtube ini Adalah analisa saya pribadi Yang tentu saja Yang tentu saja juga bisa salah Silahkan teman-teman Bijaksana dalam Menggunakan Informasi yang ada Di video ini Ini bukan merupakan Ajakan jual Atau beli saham Antam ya Resiko Ditanggung Masing-masing investor Silahkan melakukan Analisa sendiri Mungkin sampai disini dulu Analisa Saham Antam Semoga bisa bermanfaat Dan kita akan berjumpa lagi Di video yang berikutnya Selamat menikmati